Akibat menerapkan eksekusi mati, Indonesia menghadapi banyak kecaman dari negara lain. Meski begitu, pemerintah bergeming dan tetap pada keputusannya. Ya, seorang musisi legendaris Iwan Fals menanggapi hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Dan berikut adalah petikan wawancaranya bersama satu Indonesia. Ada di samping dia saat bernyanyi itu, saya merasakan getaran yang luar biasa dari Om Iwan. Itu yang membuat saya sedikit banyak ciut, tapi juga tergugah, semangat. Energi dan inspirasinya yang tidak habis-habis. Dan secara pribadi, kita semua dibikin merasa nyaman dengan berkolaborasi dengan Mas Iwan. Sama Mas Iwan, kolaborasi benar apa ya, kalau buat kami sih B4, benar-benar sangat respek ke dia. Karena memang satu-satunya yang memang legend seperti itu dan bisa bertahan. Sampai di generasi yang terus-terus ke bawah, masih mengenal dia. Dan tentu saja bukan hanya nama besarnya, tapi karyanya kan. Nah, kan sekarang lagi rame juga nih soal hukuman mati itu loh Mas. Kalau menurut Mas Iwan sendiri, hukuman mati untuk pengedar narkoba itu sebenarnya efektif nih sih. Memberikan efek jera gak sih? Saya gak suka narkoba. Saya juga, apa, gak suka ada hukuman mati. Tapi saya menghargai keluarga korban yang kena narkoba. Pasti marah sekali gitu kan. Karena anaknya, ininya keluarganya yang terkenal. Dan saya juga menghormati hak hidup orang lain. Jadi saya berpikir, aduh, susah juga ya. Yaudah, gini aja deh. Kalau gitu, para pengedar atau narkoba atau apa itu namanya gak usah dihukum mati, tapi dihukum setengah mati aja. Dihukum setengah mati itu kayak gimana, Mas? Ya, pokoknya dihukum aja. Setengah mati, umur hidup gitu, setengah mati. Tapi saya juga bingung juga. Tapi kalau gak dihukum mati, udah korbannya 5 juta apa? Si presiden ngomong itu kan? Yang kena korban narkoba. Tapi kalau dihukum mati, loh kok manusia seperti Tuhan tiba-tiba mengambil hak hidup orang lain. Iya, perbincangan hangat bersama Ewan Fals ini selengkapnya dapat Anda saksikan di program 1 Indonesia. Malam ini pukul 2.30 hanya di net. 1 Indonesia merupakan program talk show yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari sudut lebih.